Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Next Langsung perkenalan saja Kenapa saya Dara Nisa Ludin Saya Junior System Engineer at Ratnet Ratnet itu adalah Internet Service Provider Tapi juga kita ada produk untuk hosting dan lain-lain Disini saya akan menerangkan tentang WordPress Siapa yang disini memakai WordPress? Selangkat tangan! Selain sistem manager, saya juga bergerak di komunitas Saya manager kelas Kita ada event per bulan nama Cangruan kelas Saya setiap bulannya mengerange acara di sana Dan ini adalah bentuk kontribusi kantor saya Perusahaan saya terhadap open source Karena kita di belakangnya server-server kita banyak menggunakan open source Dan salah satunya menggunakan open source lib Oke, next Langsung saja Saya mencoba Biasanya kita kalau mau install WordPress Agak ributnya Harus install Apache, harus install macam-macam SQL Tapi ini jangan menggunakan docker Sangat simpel sekali Apa sih WordPress? Kita semua sudah tahu WordPress itu merupakan CMS blogging Banyak website yang dibuat menggunakan WordPress juga Dan kalau docker Docker merupakan virtualisasi yang saat ini lagi booming Lagi booming Ada docker, ada LXG, Linux container, dan semacamnya Next Nah, step yang pertama Kita akan menginstall docker di open source lib Beritanya simpel banget Cuma Satu barus itu Yang pasti Pastikan ada koneksi internet Kalian butuh koneksi internet Untuk menginstall docker di open source lib And then Next Setelah selesai Jalanan rules Service-nya Dan Kalau kalian mau ngecek Masih ragu Atau masih bingung Apa yang harus diperlukan pertama kali Kalian bisa menggunakan Itu Hello World Hello World Kalau yang seneng ngoding-ngoding Ada Hello World Di docker juga ada Hello World-nya Bisa dilihat Next Pertama Kita tetap Kita akan install dulu Untuk database-nya Disini saya menggunakan MariaDB Bisa di zoom Kalau gak bisa gak apa-apa sih Di home Kalian Buat dulu Directory untuk Main-mainnya Disini saya Directory WordPress Di home Kemudian Kalian Mengiskusi perintah ini Blah-blah-blah ini Dan next Sudah Saya tinggal dicek kembali Lanjutkan Dengan wordpress Docker Dengan menggunakan perintah ini Kita Docker pull wordpress Kita tarik dulu Image-nya Kemudian kita bisa cek Yang tadi Yang sudah jalan Ada wordpress Ada MariaDB And then Next Dan yang Setelah Semua selesai Di-writing Kalian akan Men-setup Bizarre-nya Seperti kalian Men-setup WordPress Di APC Dan lain-lain Next Nah ini hasilnya Kalian bisa cek Di Domain OpenC Daryan.my.id Untuk melihat Bahwa Wordpress itu Benar-benar jalan Di Docker Dengan Baik Oke Next Nah Kalau ada pertanyaan Silahkan kontak saya Via Facebook Or Hah? Via Facebook Dan Twitter Or langsung email Ke saya Di Daryan.rad.net.id Atau Di Me Daryan.my.id Oke Thank you Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi Walaikum